Assalamualaikum wr. wb Dengan suara bulat dari para negara anggota Hal tersebut menjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda Melalui konferensi Meja Bundar Indonesia dan PBB memiliki ketertarikan Sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945 Tahun yang sama ketika PBB didirikan Sejak tahun itu pula, PBB sejarah Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB Misalnya Eko Sok, Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO Organisasi Buruh Internasional Maupun PAO Organisasi Pangan dan Pertanian Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik Menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974 Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Geruda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik Pada tanggal 8 Juni 2018, Indonesia telah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 bersama Jerman, Afrika Selatan, Belgia, dan Republik Dominika Indonesia akan memulai masa tugasnya pada tanggal 1 Januari 2019 sehingga 31 Desember 2020 Keanggotaan Deka PBB Indonesia tersebut merupakan yang keempat kalinya setelah sebelumnya Indonesia menjadi keanggotaan tidak tetap di Deka PBB pada tahun 1974-1975, 1995, 1996, dan 2007-2008 Pemerintah RI mengutus Lambertus Nicodemus Pallar sebagai wakil tetap RI yang pertama di PBB Duta besar Pallar bahkan telah memiliki peran besar dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia pada saat konflik Indonesia-Belanda pada tahun 1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB merupakan lembaga tertinggi yang menguadai negara-negara di dunia PBB menjadikan lembaga yang aktif dalam mengopayang perdamaian dunia dan aktif menyelesaikan konflik antar negara Indonesia pernah mendapat bantuan dari PBB pada masa revolusi Pada saat itu, PBB membantu menyelesaikan konflik antara Indonesia-Belanda PBB juga membantu Indonesia dalam masalah irian barat Membantu mewujudkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional Dalam hal ini, Indonesia sudah cukup banyak mengirimkan kontingen Garuda Konga ke luar negeri Sampai tahun 2015, Indonesia telah mengirimkan kontingen Garudanya sampai dengan kontingen Garuda yang ke-26 Terima kasih telah menonton!